Tau pake lagu tadi, judulnya Star Syndrome Atau tuh judulnya Star Syndrome judulnya? Star Syndrome judulnya Buat komik-komik yang suka setiap kota mencari wanita Gitu, iya kan? Cari laki juga ada kali Hah? Ini laki juga ada tau Kena emang, emang Ini masalahnya kenapa telurnya begini dibentuk ya? Tuh Wah anjir Jadi, jadi nafsu gua Mas kasihnya kalo mas gak berdiri, saya dimarahin sama bosin mas Katanya gitu Eh sopinya harus berdiri ya? Iya kan Ya bilang ke orang-orang, Bintang hamelin dia terus kabur Makanya sewa gue kemarin tentang itu sebenernya Eng... GAMPAT Sudah ku tunggu-tunggu Balasan DM darimu Esok kita akan bertemu Saat ku manggung di kotamu Aku sudah tidak sabar Jantung ini semakin berdebar-debar Akhirnya kita bertemu Pada malam minggu Disini ku manantimu Di kamar 307 Tak telah kesitu Ku bukakan pintu Kamu jangan malu Ini cuma aku Ku tak menggigitmu Tapi kalau mau Jangan bilang Bapak Sese… Ayo masuk Sese… Sese-se seosa Sese seosa! Jangan malu-malu! Sese seosa! Sese seosa! Sese seosa! Yuk kita ambil wudu! Huuuu... Skill! skill skill boleh lah teman-teman akhirnya PWK kembali lagi di Powok 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 khas kreatif bersama Bintang BT hari ini tepuk tangan teman senang sekali ini gapapa nih kalau Arsenal gapapa walaupun itu udah hitungannya SSB tapi semua beli ACMilan mahal Siti mahal ini ACMilan waktu itu berapa ya 20.000 ini 3.007 ini lucu banget Bintang BT lama banget gue gak ketemu Bintang nih terakhir 2007 ya 2004 ya kok 2004 itu euro itu oh iya belum kan seternak 2011 terakhir itu sering lah ketemu di panggung-panggung tapi gue pernah deket banget sama Bintang disaat gue main di metro gue nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge iya betul Pristin Hakim gue bawa sama Bintang Bintang nih sebelum dia ngomong ya biar gue dulu nih jelasin nih ini orang imannya kuat banget sumpah jarang-jarang temen gue yang Kristen tiap malem sebelum tidur doa karena besoknya mau ada kerjaan karena besok ada kerjaan iya kalau biar ini apa biar apa biar berhasil aja gitu takutnya kan kalau gak ada kerjaan mabok anjir ah bintang bintang ya emang orangnya begini dari dulu rambutnya pun begini tidak ada berubahnya iya sih rambut udah berapa tahun sepanjang itu enggak kan paling kan berapa bulan digunting ujungnya segitu kan soalnya dia suka bercabang gitu tapi lu gak pernah pendek berarti kan pendek banget enggak sih kayak Rijal KW2 enggak pendek banget enggak pernah sepalingnya agak pendek ya mungkin paling penting bisa dikucir itu sampai segitu doang sih dari tahun berapa yang lupa udah 10 tahun rambut lu udah lebih kayaknya lebih dah lebih waktu gue ketemu lu aja udah gue on itu 2012 ya iya 2012 2012 di street kan waktu itu iya di street pertama kali ketemu lu lu 2-1 iya gue jawab 2 poinnya sama poinnya sama gara-gara dia Tuhan rumah iya anjir iya itu iya kan tak ya iya itu yang gue tuh nomor 13 plus nomor 14 iya kan setelah lu gue iya saat gue mau tampil plus gue ilang si anjing kemana ini kabur dia gak boleh nonton gue gak mau gue nonton dia jadi gue udah denger dar 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 LPM terpadet disaat itu persekian detik dar 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 apaan ngapain nih orang nih gue pake headset menjauh gue dari lu gue gak mau denger luas teguh mana kok ilang kalau sebelah-sebelahan gue 13 dia 14 kan aduh anjir itu udah gondrong juga rambutnya pake baju kangen band lu iya kangen band sekarang udah gak cukup udah gak muat udah gak muat iya kalau gue pake pentil gue nyeplak iya kangen band dia pake baju anjir lu berat lu masih 65 apa 64 gitu berat lu iya sekarang udah 85 85 sama kita iya gila ya padahal lu umur udah 54 ya apaan 45 harusnya gue panggil bang gue dari sekarang mau panggil mas bin mas bin ya karena bener-bener bro gue 91 dia tuh gak usah gue sebut lah mas bin jadi mas bin kita bakal ngobrol-ngobrol nih mas bin ya uni panggilnya apa sih udah dong oh udah eh enggak lah gue panggil ya lu panggil pras gue aja yaudah gue panggil mas bin ya mas bin akhir-akhir ini saya liat di instagram anda itu banyak main gitar ini ngomongnya mas padang juga gak gak nih gak usah oh tayo tayo mah itu mah madura madura gak gue pikir gue tetan muslim tadi gue pikir bukan bang mas bin kok lu sekarang tuh sering banget di instagram kontennya gitar aja lu kembali ke habit lu lagi iya sih tapi karena memang kan kebetulan memang di endorse juga sama gitar terus ya memang kebetulan memang gue juga suka lagi mulai seneng-seneng lagi main gitar gitu jadi mencoba untuk kan gue pernah belajar terus sempat gue tinggalin berapa tahun buat stand up terus kayaknya gue lagi ngumpulin apa kayak ilmu-ilmu yang pernah gue punya jadi coba dikeluarin di video jadi kayak pernah belajar apa belajar apa gitu gue coba dikeluarin dikit-dikit tapi dibumbuin komedi dikit-dikit gitu betul dengan diksi-diksi yang saya adalah adik dari apa ya gitu saya temen SMPnya atas tarum payet gitu-gitu ya gitu-gitu baru main bagus banget sih kontennya itu gitar bener-bener di endorse dari Ibanez ibanez langsung ibanez nya Indonesia iya maksudnya itu kan gak lu sebagai komikah gitu lu sampe di endorse itu kok bisa gitu ceritanya karena dia tau lu sarjana lu sarjana gitar atau sarjana musik dulu tuh namanya ini professional musician sih professional musician itu lu dapet di IMI iya di IMI di institut musik Indonesia nah mereka Ibanez tuh emang udah tau lu taunya belakangan sih karena beberapa orang ada yang gue kenal juga gitu karena memang zaman dulu pas masih aktif nge-band ya ada beberapa yang gue kenal kerja disitu juga gitu oke berapa tahun lu kuliah menggenjreng gitu harusnya dulu harusnya tuh dulu zaman dulu tuh sekitar 2 tahun oh cuman gue lulusnya hampir 4 tahun karena emang gue goblok karena susah karena karena yang lulus 2 tahun tuh cuma 1 orang doang jadi 2 tahun lulus itu cuma 1 orang doang istilahnya ada yang 3 tahun ada yang 4 tahun yang gue termasuknya hampir 4 tahun hampir 4 tahun itu itu pake itu skripsi gak sih tugas akhir tugas akhir tuh kayak ini bikin komposisi lagu terus kita bikin kita lulus semua note baloknya semua dibikin kita mainin terus kayak sidangnya tuh kayak misalnya lagunya kenapa misalnya part ini kenapa begini karena jelasin gitu-gitu kenapa bagian ini keyboardnya pake sound ini jadi gitu-gitu ada apa ada tujuannya gitu-gitu oh berarti gak hanya main lu juga harus tau dengan semua komposisi musik iya kayak Gorgonobi kayak gitu oh anjir ini angkatan tahun lulus 2005 lulus 2005 masuk 2001 2002an 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 bareng badai ya junior lu oh badai angkatan bawah gue badai kelespatih di bawah gue satu tingkat di bawah lu satu tingkat junior lu berarti tapi dia kan waktu itu sudah ini sudah apa sudah pernah kuliah di beberapa tempat gak kelar baru masuk situ oh satu jurusan dia keyboard oh dia khusus keyboard lu kenapa gak diajak masuk kelespatih kan dia semuanya imi kan iya imi semua semi nah semi itu drum oh semi itu drummer dulu cuman dulu di imi gak ada vokal jadi cuman instrumen jadi gitar bass keyboard drum vokalnya kebanyakan misalnya ada bikin acara ambil dari luar atau yang anak-anak yang di imi juga tapi yang bisa nyanyi diajak lah gitu oke ini biar gak kering banget nih obrolan mau minum apa mas bin saya minum ini kacang hijau ya kan digerus dulu kan iya kan gak ada emang gak boleh kacang hijau ya boleh direbus dulu kacang hijau aja gak apa iya 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 kebetulan lagi gak ada ininya apa alat ininya dang kacang hijau misalnya minta tamu gak asik karena pake sumpit gitu oh iya iya harusnya gini kita coba ya coba kenceng banget anjir kena kan anti kena pakannya cek rahannya kena gak bisa disini ini buat senjata minum apa kopi susu aja deh kopi susu tadi katanya energi enggak kan tadi tadi kan masih lapar kan makan minuman bergisi sekarang saya mau kopi susu aja kopi susu ini dong robek dong boleh terserah itu good day ayo ini kasih ke kasih ke yanti yanti tolong dari yanti dong salah satunya nih bintang tamu dia yang ngasih lo kebalik dong lo kesitu dong bukan ya betul kan ayo yanti penjaga penjaga yanti nih yanti yanti gimana sih gue gak tau lagi makan makan mau makan yang disini doang apa boleh dari luar gak gak disini doang disini doang tang tadi gue mau pesen BPKL oh gak ada gak ada war copy udah mie aja mie rebus mie rebus ini gue ambilin rebus satu please gokil speederman gokil 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 ajir ketanggap apa dia refleksnya luar biasa bintang 99 kalau di PS oke mantap yanti maaf air batin yanti oke kita lanjut tang ya dari situ lu kan bener-bener sebagai musisi profesional iya dong harusnya iya emang begitu pengakuannya emang iya dan lu abis itu ngapain ngajar ngajar ngeband juga cuman ngeband kan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gue pengennya kan lu situ kan punya band kan terus turun 10 kota gitu kan terus turun pengen dapet cewek 7 gitu kan ya memang kan ceweknya banyak emang ternyata gak tercapai gitu itu lu udah berdamai lu dengan itu ya maksudnya kan dulu orang masih banyak sampai sekarang malah masih mengejar itu masih pasti masih ada dan gue memang kayaknya sudah karena temen gue yang sudah mesti dia udah kemana lu dia udah ke label ini label ini ternyata udah berapa tahun ternyata gitu-gitu juga gitu masih belum masih ngebandnya belum jelas apa tujuannya gitu belum ada kasarnya yang wah gitu belum ada banget jadi kayak ini dia aja yang sudah main dimana-mana masih gitu-gitu aja apalagi gue yang gitu doang gitu maksudnya gue ngajar doang ngajar di di perwacaraka di Bekasi di sekolah Bekasi di Bekasi beberapa sekolah perwacaraka di Bekasi dari tahun 2005 5 itu sampai 2011 akhirnya lu nemuin stand up bener kan iya 2012 2012 dan gue melihat waktu itu lu karir lu di stand up kan lagi bagus banget lu sampai meninggalkan pergitaran ini bener gak sih gak ninggalin gue dipecat gak jadi kan gue ngajar seminggu kan beberapa kali terus misalnya ada tawaran stand up pas gue ngajar yang mau gak mau yang ngajarnya gue tinggal iya jadi kadang-kadang gue harusnya ngajar gue tinggal-tinggal gitu jadi kayak mau ngajar gak nih ada SP nya juga gak? waktu itu gue jadi gini maksudnya kan pada syuting tuh Comic 8 iya lu juga syuting Comic 8 itu kan dibilangnya kan waktu dihubungin sama PH kan sebulan jadi gue ngomong lah sebulan sama ini ibu saya izin sebulan ada gantinya tuh ternyata syutingnya sebulan setengah lebih kan terus pas gue masuk lagi udah gak bisa katanya lu pas lagi ada kerjaan aja lu tinggal sekarang gitu lagi pas lu butuh baik latih gitu yaudah akhirnya diganti sama orang oh udah diganti sama orang gondrong juga gak? gak tau gue kurang kenal yaudahlah siapa tau mirip-mirip bintang dikit iya berarti berarti stand up tuh bener-bener membuat kerjaan lu vakum gitu disaat itu dengan film juga kesibukan iya ya memang karena kan maksudnya kalau ngajar kasarnya ya duitnya berapa sih gitu kasarnya gue ngajar setahun dengan stand up sekali dua kali udah sama gitu kasarnya saat itu jadi ya gue mempertahankan ngajar gue gak mau karena emang gitar kan menurutnya memang dikit juga gitu terus ya dengan stand up sekian menit gue akan lebih pilih stand up saat itu kenapa lu kembali lagi ngajar? sekarang ngajar lagi? ngajar lagi masih kenapa lu ngajar lagi? ya seperti tadi gue bilang gue kayak kayaknya gue punya ilmu banyak tuh sempet gue tinggal gak tau jadi kayak mencoba untuk ngeluarin lagi jadi biar apa ya biar ilmu yang gue punya berguna aja gitu jadi gue pun masih belajar lagi kayak oh ternyata gue pernah belajar ini jadi dikeluarin di apa di konten gue itu sampai sekarang endorsean lu banyak banget sampai kabel gitar iya iya kan iya untuk per apa ya per kegitaran gitar senar softcase efek kabel udah semua ampli jadi sama ini strap ini juga jadi yaudah udah udah kasarnya udah aman lah gitu anjir enak banget gokil gue tuh cita-cita gue jadi Paul Gilbert dikeluar dulu kenapa Paul Gilbert orang tua ya Paul Teken jadi jadi itu gue anjir gue juga dulu kenapa gak edi aja edi edi tuh yang ini ya iya yang bedang yang bedang muter wah seru juga tuh dia ngilang-ngilang tuh lo main solid juga gak? tapi kalo curli kan beda ya? beda ya curli street fighter itu ya? street fighter itu gue kurang ikutin Tekken gue oke lah Mortal Kombat gitu oh lu suka game juga? dulu waktu main dingdong waktu jaman dulu dia itu masih cepe ada yang cepe ada yang gocap wah kepala gue bengkak belakang tuh dikukul nyokap gue anjir lu gini sini lu anjing iya kan suka bolos kan suka bolos kan ke dingdong gitu oke terus di umur lu segini tang masih ada gak orang yang gue pengen private sama lu dah masih masih ada masih ada dan lu ngambil itu? gue agak bingung buat private gitu kadang-kadang gue bilang kalaupun private kayaknya waktunya tidak pasti misalnya minggu ini hari Senin belum tentu minggu ini Senin juga gitu jadi tergantung guanya mau gak kalo gitu semua tergantung lu lagi iya gitu berarti cukup idealis lu ya? cukup ya idealis itu idealis kayak gitu ya? idealis lah kayak gue ngajak lu ngeband lu iya iya aja tapi kagak ada iya itu ini kan gue pake lagu susus mantap tadi sebenernya mau ngajak lu jadi gitaris gitu gitu loh tang masuknya dari podcast ini boleh lah jadi gitaris dari Rigen sama itu kan? Rigen sama Yipsi Rigen suka mutusin gitar Senar orang pernah magung Senar putus malah nanya di panggung gimana nih? ya gimana? gimana Rigen emang Star Syndrome deh? terus putus nyamperin gue gimana? gimana anjing? lumayan aja ya emang Rigen tuh Star Syndrome tau itu mutusin gitar Star Syndrome deh sama kayak lagu tadi judulnya Star Syndrome atau judulnya Star Syndrome Star Syndrome judulnya buat komik-komik yang suka setiap kota mencari wanita gitu iya kan? cari laki juga ada kali? ini laki juga ada tau? emang? emang komik dari Cek? gue percaya sih sama informasinya Bintang Bintang ini orang nomor satu terpercaya kalau masalah gosip kalau ada gosip kalau ada gosip ke Bintang gue Bintang asli iya gue kita bahas itu aja deh lu ini pembongkar rahasia orang enggak bukan kebongkar gue iseng aja nyari-nyari di Twitter gitu ada kayak ini siapa sih orang mau cari-cari-cari oh ternyata gay gitu lucu banget anjir aduh emang ada ya tau gak? yang cari cowok juga ada ya? ada masih ada sih mungkin kurang ketahuan aja kurang ketahuan aja ya iya gue gak gak sampe mikir ke cowok sih ya akhirnya kita ketemu apa itu? iya lagu tadi oh yang tadi Star Syndrome aduanu-anu gitu hahihihuh terus lu pilih masuk stand up 2012 sebelum street itu? iya 2012 ikut aja gitu open mic langsung Bekasi open mic oh iya sama Bekasi MCnya Ajis MCnya Ajis MCnya Ajis udah mengerikan orang itu kita aja kalo MCnya dia mendingan minggat gua pas street kan kita disuruh open mic tuh sehari sebelum apa dua hari sebelumnya dua hari sebelum kita ngambil bola-bola itu ya ngambil undian ini dia nomor 13 saat abis itu gua nomor 14 di roasting abis-abisan gua sama Ajis anjir rambut gua kan waktu itu masih rumah gadang kan ini kan iya iya rambut kayak rumah gadang nih nonton ketawa semua gua pertama kali ke Jakarta itu anjing tapi pas Ariha kita pas lomba final itu dia telat kan untungnya-untungnya telat tuh kalo AW dulu sendiri walaupun gua sering ketemu sama Ajis cuma kalo di AMC nya gua takut gua kayak ini orang bisa ngebunuh gua nih di panggung gitu iya 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 bisa kayak di bintang nih udah pas naik kita udah sepi tuh di AMC nya udah dipisiin semua gitu udah gak bisa ketawa lagi gua juga kayaknya tuh yang sakit tuh bang yang di baong sampe megang namik sampe begini ya begini udah tuh sampe gua bilang ini dia nih ini tutup naik gemeter untung gua pas gua dia belum dateng ya nyata ya iya iya kalo dia udah dateng meninggal gitu udah itu pas abis gua kalo gak salah kan gua 13 kan ada 16 orang gua 13 18 apa ya 18 iya itu ada wah banyak banget mas lu masih Awe ya Awe MC nya Awe Awe doang MC nya abis itu baru Aziz naik baru berdua mereka iya untung selamat gua gak juara 14 gue kali anjir wih rame banget ikut Arya Noveanus iya Viko Dedekendor Dedekendor Bari Musang Bari Musang Bari Musang Gianluigi Gianluigi banyak banget bro iya itu emang rame rame jadi-jade semua sih menurut gua semuanya street gokil sih gak ada lagi sayangnya belum ada belum ada tapi keren banget sih itu acara maksudnya namanya aja street comedy anjir semuanya aja Viko masih tidur-tiduran di panggung waktu itu iya Viko masih bawa anduk masih bawa oh iya Viko dia kan ngikutin Boris Bokir iya dia bawa anduk terus dia ditiduran ngatauin Ramon iya ngatauin Ramon iya ada koide ya kayaknya di Indonesia jadi kendor itu lu seleksi waktu yang di bekasnya itu langsung seleksi seleksi gua itu kan lu pertama Mas Tenap langsung lucu tang? lucu langsung lucu tapi kan gua nemu dari internet bahannya karena gua gak tau jadi gua cari di kaskus lu cari lu apal gua apalin gua naik di panggung gitu lucu terus dia kan bilang stand up tuh gini-gini jadi gak boleh bukan sama yang di apa jokes yang di buku-buku itu beda harus bikin sendiri oh sendiri baru gua menulis baru bikin minggu depan naik lagi gak lucu udah itu stress kayak anjing nantinya gua gak lucu gitu gua pikir tinggal ngomong apa bawain anekdot-anekdot gitu gua gak tau seribu cerita lucu gitu-gitu bahkan susah juga nih anjing baru lu belajar berapa bulan lu sebelum masuk street itu gua masuk kan Januari enggak ya belum setahun masih kurang lebih lima bulanan lima bulanan tapi gua tiap hari muter gua muter dimana aja dimana-mana tiap hari terus aja gua sampe gua di Bekasi keterawam lu kan gua juga ngikutin lu waktu yang dari metro kita habis itu open mic lagi kan anjir perjuangannya bro emang seneng itu gua nebeng sama lu naik motor sogun ya apa Jupiter MX Jupiter MX itu di mana masih ada Jupiter MX nya muter ya kita aduh kemana-mana jadi jadi flashback gua gua jadi gondrong juga tang dulu kan gua pendek tang coba ya kita jalan-jalan berdua begini tapi jadi gitaris sukses mantap dong ya iya dong berapa itu ayolah ngapain tuh gimana caranya main aja ya usah kita obron lagi ini dulu banyak banget orang ngajakin lu nge-band kuman waktu itu iya-iya aja gua tuh kan gua bilang gua sukanya kangen band doang katanya nih enggak kan gua udah lama udah lama kayak kata gua nge-band udah lah gua mau gua buang jauh-jauh gitu kayak udah gua tutup aja rapet udah gua mau tenap aja gitu selama-lama kayak kalau aja nge-band tuh gua kayak feelnya tuh kayak udah-udah ilang karena udah dulu kan gua semangat banget jadi anak band anak-anak band tiba-tiba kan nggak capai tuh kayak ah udahlah tutup aja tutup buku gua berhenti nge-band gitu misal seandainya ada band yang udah ternama sekarang ngajakin lu masuk misalnya misalnya nih Samson yuk masuk gua berani tapi gua butuh waktu karena gua butuh ngumpulin apa ya semangat buat nge-band tuh gua pasti butuh waktu lama kayak untuk semangat nge-bandnya main gitarnya di studio ngulik-nguliknya gitu pasti gua udah sempengin tadi gua bilang udah lah gua udah gak mau lagi gitu sempet-sempet stress sempet sempet apa ya kecewa kayak anjing nata gua gini-gini doang gitu di bandnya gitu oke ada luka lama ada gitu kalaupun gua gua iain kasian mereka aja gitu takutnya lu gak komit iya gitu paham lu tuh main gitar dari tahun tahun berapa ya SMP udah bisa main gitar lulus SMA lulus SMA lulus SMA lu baru bisa main gitar ya karena kan cepet banget jagonya anjir ya gak jago juga kan gua dari SMP gini-gini aja kan emang belajar maksudnya gak jago SM lulus SMA SMA udah musik juga udah sebesar karena gua cuma SMA kan gua lu STM kan iya STM lu SMA kan nah gua gak gua lu ngapain gua SMK SMK gua SMK STM juga sih sama aja sebenernya sama kan sama kan Tengah lu STM kan lebih kosannya kan yang yang brutal gitu kalau untung gua gak sih gua untungnya sekolahnya gak kalau lu beda kan gua SMK gitu ya gua SMK jurusannya apa itu grafika grafika itu yang ini apa kalau bagian dulu tuh kayak nyablon apa koran pencetakan koran gitu bikin buku gitu-gitu grafika gitu-gitu kenapa lu pilih musik gak tau kan gua cuma lulus SMA itu kan gua gak tau mau ngapain terus yaudah sering nongkrong-nongkrong di perapatan ada yang main gitar temen gua minta jarin gitu doang sih udah sampai sekarang udah main gitar boleh masuk Yanti mantap gelang lu makin banyak wah yang kemarin pindah ke kiri tuh kemarin ke kanan oh emang ditaruh di kiri biar beletang kamera ini emas lu ini boleh dimakan gak sih boleh ya boleh beneran gitu maksudnya beneran beneran itu bukan ini tang bapak tua gak pernah nonton youtube nih kayaknya nih gua pengen tau deh umur lu tuh berapa sih sebenernya gua cari disini ya intang bete berapa sih itu umurnya lu 41 tahun tang 39 oh oh ini 80 ngapain gua jujur ini iya tang kelahiran 25 Juli 1980 tang ya kurang lebih begitu oh bener 41 lu om om lu ini anjir berarti ya wajar lah dengan umur lu segitu pengalaman lu di musik ya wajar lu sekarang mikir dua kali gitu buat ngeband lagi dengan umur segini tapi kok lu gak gua liat lu gak pernah berpasangan tang lu kali ya yang cari cowok itu ya udah enggak siapa yang pesen kopi sih oh ini buat bintang enggak ini oh iya ini kopi susu gimana sih ah 41 ya saya aduh lucu banget bintang ini gua nih eh tang eh tang apa tuh kenapa tang lu gak belum ada yang dapet apa belum belum ada yang cocok lagi masih udah berapa ya lu harus seiman berarti enggak gua mah mau gak seiman mau gak beriman bodo amat gua mah dapet yang nyembah pohon juga mau iya selama selama sama-sama mau udah sih gitu gua tidak ribet sih emang kan biasanya kan ada dia punya keluarga kah orang tua yang mungkin tidak mau gitu jadi gimana gua sih selama ceweknya mau mah gua hayu gitu dengan cerita lu ada yang gak mau berarti lu ada pengalaman gak lama maksudnya iya lu udah pacaran terus ada pengalaman yang gak mau iya ada diapain dong potong serambutnya dawa gitu kan gua membentuk jawa juga oh iya iya coba tau dia padang gak kan ramai-ramai panjang apa itu ya enggak gua pasti gak ribet selama mau udah gitu aja emang gua juga gak yang ribet kayak kalau emang mau sama silahkan jadi kalaupun beda dia gak ngelarang tapi gak nyuruh juga kalau emang saya agamnya beda ya silahkan aja gitu urusnya sendiri gitu jadi gak yang gak yang gak boleh atau boleh enggak gitu jadi dibalikin ke gua gitu tapi lu ada kepikiran untuk berkeluarga? ada lah ada ya? ada kepikiran pasti gak kepikiran pasti ada lah gak mungkin enggak sekarang udah ada pacar? gak ada bener? ada yang mau gak nih nah langsung ada yang ngekos ada yang ngekos gak? buat bintang BT ngekos bapaknya kaya kita lagi meninggal gak bapaknya kaya? dikit lagi meninggal aja gak anjur tipikal lu harus kaya berarti? gak apa-apa cantik yang penting kaya gitu cantik yang penting kaya gak apa-apa cantik yang penting kaya lihat temen-temen gua yang jujur gimana-gimana? gak apa-apa cantik yang penting kaya yang penting kaya ya gak apa-apa cantik yang penting kaya itu emang udah dua-duanya lu minta cantik dan kaya Satu doang Gak apa-apa cantik Yang penting kaya Gimana sih Kan gampang Kok jadi ribet banget Lu yang ribet Ngomongnya Udah cantik dan kaya Gak apa-apa cantik Yang penting kaya Mas Bin Mas Bin Om Jadi Om Bin Aku mau nanya juga Lu Dengan Keadaan umur 41 Sekarang gue liat akhir-akhir ini Lu dagang apa itu Kemarin Itu apa Kue apa Oh enggak udah enggak Itu apa ya Lumpia 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 di Bekasi Lumpia Bifa Sama temen Waktu kan masih Pas pandemi kan memang jarang-jarang ada kerjaan Jadi banyak waktu luang Jadi udah dagang aja gitu Darang Kok enggak dilanjutin Kebetulan dia yang temen gue itu juga sibuk Jadi udah tinggal aja Emang enggak Enggak kepegang lagi gitu Lu emang bosanan kayaknya orangnya Secara emang pribadi Aduh gue nih Enggak bisa tetap disini Iya juga sih Keras sama gue maksudnya Hampir sama kayak gue sih bro Tapi kadang kebutuhan lah Yang emang harus mengharuskan Kita tetap konsisten kan Kalau pengen Anjir gue Udah bosan nih kayak gini Ini masalahnya kenapa Telurnya begini bentuk ya Wah anjir Jadi napsu gue Enggak jadi lapar ya Napsu ya Napsu makan Kenapa ngepunin tuh kan gue ngepunin tuh Enggak ngepunin tuh Enggak ngepunin tuh Aduh tang Ganteng Kenapa Ih mirip ini ya Aduh Mirip bici kopi ya Mirip bici kopi tapi kuning ya Aduh Iya nih Mantep tuh gak sih Cobain dong Enak gak tau Iya agak becek gitu Iya kan ada kuahnya Lu kemarin abis bikin show kan Sejam sampai Kurang lebih Itu kan gue gak sempet nonton tang Gue kan biasa nonton lu Dengan setup yang pendek-pendek Iya Iya kan Itu main sejam gimana tang Lu ada storytelling juga berarti Semuanya Semuanya Iya kan gue cerita itu Bukan Jadi materinya itu Gue kan pernah liat materi lu soalnya Waktu kita lagi belajar bareng Kan lu bener-bener Tekstual banget tuh Iya titik komanya Sampai Titik komanya Itu sejam lu hapal Iya kurang lebih seperti itu Wow Lu hapal Sejam dengan tulisan itu Ya memang Memang caranya gitu Mau gimana lagi Gak tau gue gak tau cara yang lebih Yang lebih efisien Cuma itu cara gue gitu Ya tulis semua Udah titik Sampai titik komanya Harus sama Karena kalau gak sama ya Kemungkinannya Belibet itu sangat Belibet atau gak kena itu Sangat besar gitu Jadi harus memang Titik koma Sampai yang Semua berhenti dimana Itu harus bener Di gue gitu Kapan itu? Kemarin Bulan Maret Tapi nanti ada lagi Mau ada di beberapa kota lagi sih Berarti tour Tur ya Bulan Juli di Bandung Terus di Agustus Di Pekalongan Sama Semarang Eh Juli juga di Bogor Sama nanti di Puncak ada Di Puncak? Di Puncak? Stand-up Puncak? Stand-up Puncak Sebelah Taman Sapari Gak beneran Teman-teman emang Sebelah Taman Sapari Di kafenya Ada kafe gitu Di Puncak berarti Di Puncak Asik banget anjir Stand-up di Puncak Gokil Sebelah Taman Sapari Eh Gimana nih Masalah cewek Cewek kenapa nih? Gue itu yang mau gue bahas Tadi Cewek kenapa? Iya maksudnya Gue tuh kan gak Pernah tau ya Percintaan lu gitu Di umur 41 Ada gak rasa tingkat Kayak Ini stress juga nih gue Gak ada pendamping Atau lu bodo amat Tunggu yang kaya gitu Enggak Sekarang kayaknya udah Gue lebih santai itu deh Sesantai Dulu lu sempet stress? Ada? Stress Di umur? 40 Baru bintang kemana Acik Sekarang pas aku udah santai Baru tahun ini Sampai Gue tuh ya Dari rumah tuh Acik Mau bintang tuh gak Gak bener anjir Gak pernah Pernah Dia serius Gue tau Orangnya tertutup Yang keluar tuh Bercanda Pokoknya Murupat satu ya Udah gue gak banyak Nanya dah Sekarang dah Gue ada STMJ Dari orang nih Sekarang Gue udah abis Gue Nanya apa Ahmad Rafix Pernah pijat Dimana aja Terus siapa sih buat Buat lu Pijat apa ini Pijat yang Yang apa Pijat yang dikocokin kali Pernah sih Pernah Pernah Tapi gak bisa ngaceng lah Soalnya kan baru Pernama kali ketemu Gimana Misalnya orang baru Pernama kali ketemu Terus Gue suruh telanjang Kan gue pusing gitu Bikin Gue harus ngapain Susah ngaceng Iya Gak bisa Kayak Mas buka Kan Buka baju kan Terus Buka baju Terus gue diem Kok diem mas Itu celananya juga Celananya juga Anjing Gitu Udah tuh udah diem Terus dia Jib-jib-jib Terus kayak Mas ini kok burungnya Gak berdiri mas Gitu Kata gue Ya Gak bisa ya Kita baru Pernama kali ketemu Waktu gue Bisa nomor dulu Gak Enggak kan gue gak tau Orang gue pertama kali Rame-rame itu kan Sudah Udah terus kayak Mas kasihnya Kalau mas gak berdiri Saya dimarahin Amma Boskin mas Kata dia gitu Sopnya harus berdiri ya Iya kan Sopnya nangis Ya terus yaudah Gak apa-apa Saya gak Ngelapor kok Gue bilang gitu Karena gue juga gak tau Orang pertama kali Gue ikut Iutan aja sama teman gue Gitu Aduh Aduh Cuman Setiap ke PWK ini Ada aja Udah bang Udah jelas gak bang Pernah Amatrapix Iya pernah Tapi gak Gak berdiri Lu kali Gak bisa gue Soalnya baru pertama kali ketemu Kalau udah dua kali Mungkin bisa gue Dua kali Kalau dibayar Dari SC Bibowo Kalau dibayar cukup Buat cukur cepat Di film Bakal cukur Cukur lah Misalnya Tang Misalnya gue penawaran 15 juta Gak Oke 14,5 14,5 14,5 Kemahalan ya Kemahalan ya Kemahalan Aduh Ya Tergantung 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 filmnya apa Gimana Ya udah Perang gue dimana Gitu-gitu sih Ya Terkadang Kita harus membuat sesuatu Perubahan Ya Kadang Ah Bagus nih karyanya Ya udah lah Potong aja Gue ada pikiran gitu sih Tapi sampe sekarang Belum lah Masih enak gondrong Beser Mujib Cewek nih Nanya lu Emak-emak juga nih Emak lu suka Nyemunyin Masih suka Masih suka Wah ini materi lama banget Anjir legend banget Materi ini Orang ya itu pertanyaannya Materi remote Di ini Di street juga remote kan Dikit Masih dikit Masih sebelum panjang Kok gitu Anjir Remotnya gokil bro Buat yang temen-temen Yang nonton bintang Materi remote dia ini Kalau ada bahas remote Langsung kepikiran bintang Masih Kalau masih Kadang-kadang masih sih Masih ya Ya kan dia Ya menamanya orang Kan dia kadang tidur Apa Dibawa ke kamarnya Gitu Remotnya Nanti nonton Ngantuk Ngelepas dari tangan Ya gak Wah gue gak tau sih Cuman kadang-kadang Misalnya Tapi ngalah nih Dia gak ada nih Tapi remot gak ada Dia di dalam kamar Gitu Katanya nonton siapa ini Gitu Tapi gue ganti marah Gitu Aneh banget Lucu banget Lucu banget Apa sih bro Mujibisme Gunturbai Bang nasib cewek yang di twitter Gimana sekarang Anjir apa ini tang Gue gak tau tang Asli tang Yang twitter tuh mana Coba lo cerita klarifikasi mungkin Ini mungkin beberapa orang tau Cuman gue gak tau Ya Jadi adalah gue Sempet deket sama cewek Gitu Dekat Dan gue suka Memang suka Dan gue memang Memang serius sama dia Gitu Oke Terus Ya dia bilang dia single Ya gue deketin lah ya Ya Terus Ya gue memang Niatnya serius Gue mau Ajak dia nikah Mau ngajak dia Ketemu orang tua gue Gitu kan Sempet pacaran berarti Nah waktu itu belum Masih deket aja Masih deket doang Terus Ya gue mau Gue mau ketemu sama orang tuanya Gue mau ketemu sama mantan suaminya Dia kan udah pernah nikah Terus ya dia tidak Tidak apa ya Tidak memberikan jawaban dia Atau enggak Dan ternyata dia Tanpa gue tau Masih punya pacar Oke Terus hamil dia Oke Yang tanggung jawab gue Ya gue yang bilang Ini setiap gue tanggung jawab gue aja Gue bilang gitu Terus Yaudah gue tanggung semuanya Terus entah gimana Dia bilang ke orang-orang Kalau Gue gak hamilin dia Gitu Dia bilang ke orang-orang Bintang hamilin dia Terus kabur Makanya show gue kemarin Tentang itu sebenernya Gue denger sih tang Tapi gue gak tau Itu dari twitter Iya Tapi gue Ya lu tau lah kabar stand up Itu kan cepat sekali Langsung ke bintang Gitu Terus Hah Enak dong Terus tang Gimana jadinya sekarang Ya gak tau Kan gue Sampai itu anaknya umur Umur Tiga Empat bulan Ya kan gue bilang Duit gue udah abis Gue bilang itu Duit gue abis Gue bilang duit gue udah abis Kan dari awal Awal lahir Awal hamil Sampai Sampai lahiran Sampai empat bulan Kan itu gue Maksudnya gue yang 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 menjawab gitu Terus Ya terus Tiba-tiba dia bilang ke orang-orang Maksudnya lu apa sih Gue bilang ini duit gue abis Gitu kan Terus Dia bilang ke orang Gue ngusir dia Gitu kayak Yang ngusir Temennya udah terlalu Terlalu apa ya Terlalu banyak Manipulatif ya Apa sih Yang dia ke gue Sampai kemarin gue Dikata-katain Kayak Udah melebih-lebihkan Makanya gitu gue Dia nuliskan orang-orang Udah Bada gue pusing Gue taruh di twitter aja Udah 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 gue bikin show aja Itu show gue kemana Tentang itu Tentang si cewek ini Dan bayi itu Sebenernya Jadi show itu kan Namanya kan bintang kecil Si bayi itu namanya juga bintang Nama anak itu bintang juga Iya dikasih nama cewek itu Dikasih nama bintang Soalnya gue namanya bintang kecil Lu dengan anak lu itu Bintang namanya Namanya bintang Tapi setelah ada masalah Sama ibunya namanya diganti Jadi bulan Buniani apa-apa Buniani Bukan 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 Gak tau gue apanya Diganti Enggak diganti sama dia Pokoknya Ya katanya Ngasih nama kan dia juga Ngasih nama dia juga Terus udah ada masalah Dia bilang Tamat-tamatnya anak gue Punya ada nama Lunya gitu Terus diganti sama dia Sekarang gak pernah komunikasi lagi Gue komunikasi dengan ibunya dia Ibunya tapi masih welcome sama lu Ibunya baik sama gue Karena ibunya tau Kalau gue gak salah Gue ketemu ibunya Ibunya ke Jakarta Kan orang Surabaya Ibunya ke Jakarta Gue jemput Gue yang berapa kali Gue tuh ibunya gue yang jemputin Tahun berapa itu tau 2018 Eh 2019 2018 2019 kurang lebih Anjir Nah sekarang ya Ya kan gue diem doang Terus dia ngomong Dia ngetweet Terututut 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 ke orang-orang Ada orang DM gue Bang Sorry bang mau nanya Kayak Lu kenal ini bang Ya kenal Emang lu yang ngambilin bang Gue jelasin Lagi kan dari temen gue Lu kenal ini Ambilin cewek ya Gue jelasin kayak Anjir gue capek nih Kata gue Yaudah gue Ituin semua tweet-tweet yang dia Gue taruh semua tweet Screen capture dari Whatsapp semua Dari ibunya Gue taruhin Nih aslinya nih Gak lama Akun dia hilang Oh lu kuat fakta sebenernya Ya jadi beberapa temennya Yang udah ngubungin gue kan Sorry bang Gue kemarin gini-gini Gitu Bahkan sih kan cewek itu kan Udah kalau emang Itu bintang lu aja Sepil aja Sepil gitu Sepil Apa pake Pengacaran atau apalah Gitu kan Tapi ceweknya gak mau Katanya Enggak usah lah Kasian bintang Padahal memang Karena dia salah Gitu Temennya udah mengacara Udah bilang aja Enggak hubungin gue Sorry bang Soalnya kan dia bilang kan Dihambilin bintang Tapi anaknya tuh Gagak mirip bintang Gitu Jadi memang beda banget Anaknya tuh kayak bule Jadi tuh Hidungnya putih Hidungnya mancung Kulitnya putih Nah gue kan kebalik kan Hidungnya putih Kulitnya mancung Tapi lu emang pernah Drr sama dia Iya Makanya kan gue bilang nih Apa namanya Dan gue memang udah seriat itu Gue bilang Gue Ketemu gue Pengen ketemu orang tuanya Gitu-gitu Ternyata pas Ada momen Ya Saat gue mampir Ada Dia kan gak ngerokok Terus gue mampir Apa temennya Adalah rokok gitu Di botol Gelas aqua Gitu Ada setel 5 4, 6 gitu Terus Gue ini Kan namanya 6 biji Kan 6 batang Kan gak bikin sebentar ya Berarti kan lama Ini siapa Lanjut lu sampe ngecek Sisa berapa batang Enggak disitu Dia jadi botol aqua Bekas puntungnya Jadi kayak Bekas puntung Ada 6 batang Kurang lebih Oh iya Bener juga Pintar juga Iya terus kayak Ini siapa Gue bilang gitu kan Satu batangnya ini 10 menit Berarti ada 1 jam Dari sini Iya kan Terlalu bisa Itu pun kalau Langsung kan Ngobrol dulu apa Enggak tau Sudah Ini siapa Kenapa emang Cowok gue Hah cowok lu Terus gue siapa Temen doang Temen kenapa Mau begini Ya lu kan suka bayaran apartemen Cuka beli ini Beli ini Oh yaudah gue cabut Terus gak lama baru Hamil Baru ngasih tau Terus dia ngobongin gue Ini hamil nih Gini Kenapa ngobongin gue Ya soalnya cowok gue kabur Gitu Yaudah lah Gue namanya Dia bilang Bayangnya mau dibunuh Mau digugurin Terus gue bilang Jangan Kalau ngobong bayinya sini Gue yang gedein Gue bilang gitu Gue yang tanggung jawab Anjir Ya segoblok itu gue Hah Nggak jadi sepi ini wey Bukan Nggak jadi sepi ini Bukan goblok tang Bukan goblok tang Lu Terlalu sayang sama dia Bukan Saya sih enggak Iya lah Masa lu bisa Menghidupkan anaknya itu Berarti kan harus ada perasaan dong Iya kan gue lebih peduli Sama anaknya gitu Kayak Ya anak bayi mau dibunuh Terus lu Ngapain gitu Masa Enggak ngapa-ngapain Kalau emang Ya gue kan gak tau Salah bener Gimana gue bilang Udah lah gue bilang Jadi yang tanggung jawab Gue aja Gue bilang gitu Terus entah gimana Sampai umur anak itu berapa Empat bulan Kurang lebih empat bulan Empat bulan ya duit gue habis ya Terus dia Terus dia nuntut-nuntut Gimana duitnya gitu Nuntut Nuntut Ya kayak Susu apa segala gitu kan Yang bilang Ya kalau Dia gak gawe berarti Apa Dia gak gawe Dia kerja juga Kerja juga Ya udah lah Sorry ini yang Pramugari-pramugari bukan sih Bukan Pramugari kan itu mah udah benar Itu Emang gue pacaran Dia datang ke rumah gue Gue ke rumah dia gitu Emang putus baik-baik gitu Kalau emang sama dia Berarti ini beda lagi Beda lagi Ya gue kenal Ya kenal di Twitter juga Hmm Wah anaknya Twitter banget ya Iya gitu Ya udah Kalo lu liat Ngeliat orangnya ga nih Nih gue serta nih Eh tapi jangan liat ya Ada kamera Coba-coba gue Gue gak tau nih tang Harusnya dari dulu nih Wow beda-beda ya Temen-temen cerita Temen-temen kita ini Kalian pasti Yang menurut gue Udah tau orangnya Jadi kan gue kasih liat nih Orangnya nih gitu Oh lu kasih liat Orangnya Tapi abis itu Lalu hapus lagi Eh Kan gak boleh ada kamera kan Iya Ini ceweknya Nih anaknya Ntar yang ini ya Yang Itu pake efek Efek linci Baru mirip sama lu Baru mirip sama lu Gue efek anjing gue Kalo gue Wow Wow Terus gue gak ngerap Wah Enggak si tang Ya iya makannya itu Tanpa Enggak si tang Itu mah Itu mah orang Ras lain Iya makannya itu Nah bapaknya 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 yang ini Gue hasil liat nih Kenapa bapaknya Anjir Itu rokoknya apa kemarin itu tang Gue putih Tapi gue gak tau Apa sih kayak Antara Sampurnamil Atau Starmil Atau punya yang ngerokok putih gitu sih Ternyata gue hasil liat Ntar aja Ya udah Ya gitu temen-temen Gue turut berduka sih tang ya Dengan pengalaman hidup lu gitu Dan jadi pelajaran juga Buat temen-temen Terus tang Terus tang Sekarang Apa tuh Sama sekali tidak ada komunikasi Dengan Pertama Gue kan Dia tuh udah nikah kan Sekarang udah nikah lagi Udah nikah sama orang Sama cowok juga Dan gue ngerasa sih Cowok ini adalah Gue di waktu yang lama gitu Kayak Ada orang yang Posisinya kayak Sekarang dia tuh ganti posisi gue gitu Kayak Lu diboongin Lu ditipu Kayak Kayak dulu pun pas gue deket sama cewe ini nih Mantan suaminya pun DM gue kan Hati-hati Mas Bintang Ntar diboongin sama cewe itu Gitu Oh emang sebelumnya udah ada Udah Gue bilang Lu tau apa sih anjing Gitu Gue udah namanya kayak Iya Makanya pas kayak Ya gitu kan Terus makanya pas gue ngomong Sama gue pengen ngomong sama cewe Suaminya ini Sekarang kayak Mas lu tuh hati-hati Cuma kan kayak Udah lah gue gak berhaki-haki Kecampur gitu Kayak gitu Kurang lebih lah Apa ini Gak ada tau saja Spek Bintang Hah jadi sepi ini Bang Bintang Yang akan jadi komika Atau gitaris Nih Dia gitaris nih Fitrah Halo Fitrah 69 lu anjir 69 lu anjir Tiati Ayo Komika Komik sih Komik Kenapa Iya karena Mimpi-mimpi yang saat Gue pengen jadi pemain gitar Udah terbayar Di saat duit komik Misalnya kayak Keluar kota Manggung gitu kan Ditonton ribuan orang Terus Tampil di dasyat Di inbox Udah Jadi saat duit komik Udah Nongol di gitu Kayak Kromo film lah Joget-joget gak jelas Sama aja sebenernya Cuman Aksesnya beda Outputnya beda Sebenernya sama aja ya Tur-tur juga Jadi lebih komika Karena komika juga Duitnya lebih Nanya serius Cuk Dari Pakarang Komuniti Gue bukan Coki wey Saya bintang Nanya serius Cok Coki masih disitu Teman-teman beda ya Bintang dari tadi Gak ada ngomong Asal-muasal Nama bintang timur Itu yang Bintang itu emang Nama gue Beneran Timurnya itu yang Kalau pernah gue denger Di ad Gue bauin di materi gue Itu yang Asal dari timur-timur Lu berarti orang timur-timur Bukan Bapak gue waktu itu Tugas disana Jadi Kan timur-timur Nah Jadi bintang timur Jadi Lu lahirin disitu Enggak Jadi gue Di Bandung Bapak gue tugas disana Di timur-timur itu Nah bapak gue Maunya bintang timur 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 Cuma emang gue Maunya timur-timur Jadi ada dua timur mirip tuh Bapak gue maunya timur Emang gue maunya timur Jadi bintang timur Jadi lebih ke Timurnya gitu Bukan arah Bukan arah mata angin Sekarang jadi timur-leste Nama gue bintang-leste Iya kan udah ganti kan Kan timur-leste Dulu timur-timur Sekarang timur-leste Bintang-leste Iya itu Itu ceritanya bro Ini dari Digo for lunch Gimana rasanya Abis ngalahin pras Di street comedy Bang Bin Tapi kalian terkenal Dari pras Wah jangan gitu anjing Jangan gitu kan Digo for lunch Apa yang ini Jangan ini Gue blokir juga nih Enggak bro Masalah Ini netizennya suka Memanding-mandingkan Apa ya Wah ini lebih terkenal Enggak bro Sebenernya Sebenernya bintang Kalau gak idealis Bisa lebih-lebih dari gue Bener gak tang? Iya sih mungkin Kalau gue kan apa aja Gue mbat Iya kan Ambil aja semuanya Saya bisa makan Kalau lu kan Timang pilih Emang Iya sih memang dulu aja kan Kalau biar nih gue buka nih Waktu-waktu tawaran Main film komiknya itu Gue nolak tuh Iya gue tau itu Bintang nolak tuh Karena gue gak bisa main film Kata gue Mas ini gimana caranya Saya gak pernah main film Gue aja maksa Gue main dong Gue main film Saya gak bisa nih Maksudnya Kapalin materi stand up aja Yang 5 menit doang Nih gue butuh waktu Berapa bulan gitu kan Apalagi kan Kalau main film kan Berapa puluh halaman Kayak Mas saya gak bisa nih Gue toyak Akhirnya Dimarin Mongol gue Ketemu di metro Betul lu gak mau Ah gak bisa bang Gue main film Udah gitu Udah sama dia udah Akhirnya gue ngomong Ke sana Baru dibikin slipnya Yang pendek-pendek gitu Disini bukan Disini Kadang-kadang disini Tau dia pernah Kapan sama Mongol kan ya Mana pernah Enggak pernah Anjing jangan berikin cerita loh Dia ajakin Mongol pernah Dia ajakin Mongol pernah ya Dia ajakin Dia ajakin Tapi ngamar gak pernah Tolong ya Astagfirullahaladzim tang Lu Ntar orang ngomong Orang disini Kalau udah kekuduan Diyain Kan dia ajakin Berarti kan Gak mau gue Kurang Kan abis Bukan kurang Bukan kurang duitnya Bintang Jadi abis metro kan Pulang kemana Ke Cibubur Gue bilang Rumah tante gue Cibubur Aduh dia Perutumel aja Gitu Enggak lah Gue bilang gitu Baguset Oke ya Ganti Dewar Dewa Dewa lah Namanya Dewa Dari mana inspirasinya Pas bikin tour gitar Ganti nama mulu Kayak Halo saya singlet om daddy Pas bikin tutor Oh bikin tutor Itu lu bikin terus kan Berarti kan Gue mau bikin video ini Gimana diksi-diksinya ya Ya itu gak tau Atau lu langsung aja Kadang-kadang gue cari sih Cari-cari dulu kayak Justru gue tuh kadang-kadang Bikin video itu Yang susah justru nyari ininya nih Setelah jadi-jadi hari ini Saya jadi Misalnya Mantannya Rahel Feinnya Saya jadi hari ini Itu yang justru yang pusing gue Iya Nama-nama ini ya Kayak saya Saya dasternya Tessa Kaunang gitu-gitu Jadi gue tuh Merti ngari-ngari Itu yang bikin gue pusing Tahun berapa itu Emang udah pernah pake daster ya Iya kan Maksudnya gitu Kadang-kadang saya kayak Saya Kayak Hudson yang sebelah kanan Gitu Itu yang bikin gue pusing Itu ngari-ngari itunya Gitu Kayak Apa ya Kalau misalnya materinya Kan emang gak penting juga Kan emang udah biasa banget gitu Yang gitunya yang bikin Maksudnya kan ada orang yang bilang Kayak Bang gue tuh Nonton lu Gue gak ngerti sih Lu ngomong apa Tapi gue cuman nungguin openingnya doang Ngemang closingnya gitu Jadi apa-jadi apa gitu Eh tapi lu Ada youtube gak sih? Ada Lu Tapi tutor disitu? Itu campur-campur Ada main gitar Ada yang stand up biasa Ada yang tentang gear motor Jadi emang apa aja Gue taruh iya Bener kan Ini dia alis banget ya Gak tau udah gue taruhin semuanya aja Gue harus bikin sitcom apa segala macem Kalau gini nih harusnya nih Geser Siada Oh Bang Pras panjangan Rambutnya panjangan lu Apa panjangan bang Sekarang gak ada Pras Panjangan dia tau kayaknya Wah kemarin lu lebih panjang lagi tang Gue terobsesi karena lu sih Wah Sumpah tang Rambut lu Gue terobsesi sama Ajis Sampai salah lu Iya Ajis dulu ya Tapi kan lu udah gondrong juga dulu Iya Gak apa-apa sih ikutan stand upnya Ikutan stand up Keputin stand up ya Rambutnya Teman-teman jujur gue ada Ada influence dari bintang Rambutnya gondrong Gimana ya kalau gue ekot-ekot Rambutnya gondrong Kalau lu kan jelas diem gitu Ternyata basah tang Keringat Gue kemarin stand up Sejam di Padang Oh ini Gurek-gurek mulu Iya Ambil kesini-sini anjir gue Iya pasti gitu Iya emang gitu Kalau gerak-gerak Gue kan Sebisian kan diem aja gitu Biar Nyimpen tenaga Karena kalau lu kan Pasti kan Gitu-gitu terus kan Masih nih gimana caranya Gue gak cocok makanya nih Basah ternyata Geser Bang Ini kayak Omong-omongannya Teman-teman ML ini Gondrong doang Tapi gak dar jokes Gondrong doang Tapi gak nyompet Bosan bro Ini geser loh Gak bisa dijawab Dah abis Ternyata ada tiktoknya juga Has kreatif ID Oke teman-teman Tepuk tangan doang buat bintang Teman-teman Semua ceritanya hari ini Cukup sangat luar biasa Akhirnya Rahasia-rahasia bintang Yang segan gue tanya Dia keluarkan sendiri Gokil Ternyata respect banget cerita lu bro Apalagi deh Gak ada Gak ada Snack-snack apa gitu Gak ada Nyanyi 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 apa? Nyanyi Padi Yang? Padi Yang Coba main dulu Kalau gitar udah disini lu Baru tau gue Dalam benaku Dalam benaku Nah gitulah Tepuk tangan sekali lagi buat Bintang BNT Sehat-sehat selalu Ini kalau boleh tau ini Ketantangan siapa aja Ketantangan anggota slang Ini ada mas Bim Bim Mas Kakak Mas Ridho Sama Ivan Wah Loh Atau lagi Mas Abdi Tidak lagi sibuk Di Pertamina Oh iya Waktu itu pas ada show Dia gak datang Emang lagi sibuk Anjir dapat tanah tangan Waktu itu main di metro Pas itu Oh kebetulan ada slang Iya Lu ngapain bawa-bawa gitar waktu itu Stand up depan slang Pakai gitar lu Pakai gitar Diculuh soalnya dipanggil Suruh jadi gue Plasetin lagu slang Mas waktu itu Plasetin lagu slang Iya Apa? Contohnya gimana? Oh gimana ya Contohnya gimana? Eh misalnya Tentang kosongnya Bunyinya Kantong kami kosong Gak ada isinya Utang sana sini Gak ada Eh Utang sana sini Gak ada Lupa gue? Terlupa gue Udah lah Udah lah Udah lah Oke Sehat selalu Bintang Sihat selalu Gak ada isinya Utang sana sini Karena pandemi Kagak punya uang Buat beli boba Oke terima kasih Bintang Wah teman-teman Siapa lagi yang harus kita undang Komennya banyak sekali Bintang BT Sudah hadir Dan siapa lagi silahkan Komen di bawah Dan jangan lupa subscribe Halo Katanya Ini ngundang Gabby Anjir Lu Bro Gue rencana Ben bulu tangkis Ben bulu tangkis Ben bulu tangkis Ben bulu tangkis Itu RW7 Ini gak tau emang Itu Teng-tengah tau Oke Gue juga coba undang Gue coba undang Gue punya kontek gantar Dia cewek Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi Di podcast Warung Kopi Selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Ok Sampai ketemu lagi Jumpa lagi Umba lagi Sampai ketemu lagi Kasimiz Koper E Y Ny Terima kasih.